Beberapa bulan lagi, gerbang tol Calomadu akan ditutup total. Nantinya akses keluar masuk kendaraan akan melalui gerbang tol baru yang pindah lokasi di Kuiran, Banyudono. Penonaktifan gerbang tol dilakukan karena jalan yang ada di sekitar kawasan ini perlahan ditinggikan. Setidaknya ketinggiannya mencapai ketinggian yang sudah ditentukan agar jalan tol Solo Jogja melayang di atas jalan raya Solo Semarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung melihat seperti apa kondisi di gerbang tol Calomadu saat ini. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya orang mandek, senajan dengkul wisdredek. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Kartasura Ya, kita mulai perjalanan dari sini. Ayo, ikuti saya. Di pagi hari yang cerah ini, kita memulai perjalanan untuk menuju ke gerbang tol Calomadu yang beberapa bulan ke depan akan ditutup untuk menyambungkan dengan jalan tol Solo Jogja. Kita saat ini melintasi Jalan Solo Semarang, tepatnya berada di Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Di depan ada pertigaan. Bila ke kanan akan menuju ke arah terminal Kartasura, kita masih lurus saja. Oh iya sedulur, kita saat ini berjalan ke arah barat dengan lalu lintas yang cukup lengang, memberikan kenyamanan dan kebebasan dalam perjalanan kita kali ini. Terlihat samar-samar di kejauhan, menjulang gagah dan megah, itu adalah Gunung Merbabu. Oke, kita lanjut! Di depan ada pertigaan. Bila ke kanan akan menuju ke arah bandara Adi Sumarmo, kita masih lurus saja. Terima kasih telah menonton! Sedulur, saat ini kita memasuki Kelurahan Ngasem, Kecamatan Calomadu, Kepupaten Karanganyar, Jawa Tengah, masih melintasi Jalan Solo Semarang. Kecamatan Calomadu Inilah proyek jalan tol Solo Jogja Yang nantinya akan menyambung dengan jalan tol Semarang Solo Kita lihat banyak petugas yang berjaga Untuk persiapan penutupan di perempatan Kertasura ini Terima kasih telah menonton! Sedulur terdapat jalan cor baru yang berada di sebelah timur Atau di depan gerbang tol Colomadu Itu yang nanti akan digunakan untuk jalan pengalihan sementara Saat adanya penutupan di gerbang ini Jalan cor itu bertujuan untuk kendaraan yang ingin menuju ke jalan raya Solo Semarang Terima kasih telah menonton! Oh ya sedulur, nantinya juga akan dibuat flyover yang akan menghubungkan jalan existing ini Untuk langsung menuju ke tol Solo Jogja Jadi, kendaraan dari arah tol Semarang Solo Akan melewati jalan layang atau flyover yang akan dibangun nantinya Untuk bisa langsung menuju ke tol Solo Jogja Nah, bagi kendaraan yang akan menuju ke jalan arteri Solo Semarang Bisa keluar lewat eksi tol Kuiran Banyudono, Beolali Tepat di tengah ini Nantinya akan dibuat panjang untuk fondasi tiang jembatan flyover Kalau ke kiri, akan ke arah Kertasura Nantinya, apabila flyover sudah jadi Kendaraan dari tol di Colomadu harus lurus terus terlebih dahulu Lewat jalan layang, kemudian ada putaran atau simpang susun ke kanan Menuju ke eksi tol Kuiran Banyudono Dan sampai ke jalan raya Solo Semarang Terima kasih telah menonton! Nah, kita saat ini melihat progres pembangunan simpang susun Dan akan menyusuri calon jalan eksi tol yang dipindahkan ke Kuiran Banyudono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh ya sedulur, alasan dipindahkannya gerbang tol Colomadu Dikarenakan, apabila tetap menggunakan pintu tol tersebut Maka arus lalu lintas, dikhawatirkan lama-kelamaan tidak lancar Lalu lintas, akan tambah majed Maka dari itu dibuatnya putaran atau simpang susun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedulur, ikuti saya terus untuk menyusuri calon simpang susun dan jalur eksi tol Kuiran Banyudono ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bantu saya terus menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sedulur, inilah calon jalur eksi tol yang nantinya akan tersambung sampai dengan jalan Solo Semarang! Terima kasih. Terima kasih. Jika ke arah barat, akan menuju ke Semarang, dan jika ke arah timur, akan menuju ke arah Surakarta. Terima kasih. Terima kasih.